Tim Tuarumah berhasil memenangkan Laga Babak Kenang Besar Sepak Bola PON 20 Papua pada Minggu 10 Oktober sore. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Mandala Kota Jayapura itu, Papua menaklukkan Sumatera Utara dengan skor 2-0. Dua gol tersebut dipersembahkan oleh Martin Alessandro Dusai dan Arodi Uwabdana. Untuk lebih lengkapnya, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua Tio Effendi. Halo selamat malam Tio. Halo selamat malam Rekansiska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Tio bisa dijelaskan seperti apa jalannya pertandingan tadi? Ya Rekansiska dapat saya informasikan tadi jalannya pertandingan berlangsung cukup sengit. Bermain di depan ribuan pendukungnya, tim Papua memainkan permainan terbuka. Sedangkan tim dari Sumatera Utara bermain dengan pola bertahan menjaga kecepatan dari para penyerang pemain Papua, Siska. Dan juga tadi pada babak pertama tidak ada terjadinya gol karena tim dari Sumatera Utara memainkan pertahanan yang ketat. Barulah di babak kedua Sumatera Utara bermain terbuka dan akhirnya Papua berhasil mencetak gol lewat kaki dari pemain Papua, yaitu Martin Alessandro Dusai, pemain belakang yang berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang. Dan juga pada akhir pertandingan Papua berhasil menambah satu gol lagi di babak tambahan waktu lewat Arodi Obdana. Itu pun juga melewat lalui skema penyerangan tim Papua. Begitu Rekansiska. Oke selesai hasil tersebut lalu bagaimana langkah dari masing-masing tim, baik Papua dan juga Sumatera Utara selanjutnya? Ya baik Rekansiska dapat saya informasikan bahwa atas hasil tersebut Papua berhasil meraih dua pemenangan beruntun pada babak enam besar. Hasil tersebut membuat Papua menjadi juara grup D dan juga dinobatkan masuk ke dalam partai semifinal. Nantinya di semifinal Papua akan melawan runner-up grup sebelah yaitu Kalimantan Timur. Sementara Sumatera Utara harus pulang lebih dulu, usai gagal meraih poin di babak enam besar sepak bola putra PON Papua-Siska. Oke terkait dengan pertandingan semifinal ini, kapan akan digelat? Ya pertandingan semifinal antara Papua melawan Kalimantan Timur akan dimainkan di Stadion Mandala pada tanggal 12 Oktober mendatang. Pertandingan semifinal lainnya antara Jawa Timur melawan Aceh bakal digelar tanggal 12 Oktober juga hari Selasa di Stadion Bernabas Yowie, Kabupaten Jepo-Siska. Baik kami tunggu terus update-an dari Anda terkait dengan pertandingan sepak bola PON 20 Papua. Tribunas terkait dengan informasi ini kami akan menampilkan wawancara dengan Parti Sepak Bola Putra Papua, Edward Ifatelang. Pertama kita harus, tapi ada banyak peluang yang telah mengembangkan di sini. Ya, mereka bisa dapat berhasil lagi maksimal, dapat tidak baik. Dan mereka bisa menentukan mereka menarik sendiri untuk menarik sendiri untuk menarik semifinal ini. Ini adalah satu, satu sesuatu yang berhasil mereka sudah mengembangkan di lima jam. Mereka bisa dapat berhasil sempurna. Dan kita di sana tetap kita akan menekan mereka menjaga sampai kita puas sendiri. Karena lebih utama kita berpikir di partisi final dan final lagi. Masih ada dua game lagi yang harus tidak kerja. Sehingga ini saya pikir ini sesuatu yang tadi mereka begitu comeback di lima jam kedua. Mereka setelah turun-turun, mereka punya motivasi untuk harus keluar untuk menyerang dan bisa cetak gol. Dan dengan beberapa kita pergantian ini, sukses ada Riki masuk. Memacu teman-teman mereka untuk bisa keluar menyerang. Dan mereka punya istilahnya ada roh baru yang masuk dan membuat mereka aktif kembali untuk bermain itu. Dan setelah begitu ada dapat tambahan kekuatan baru, dia kalau masuk kita bisa membuat permainan. Dan puji Tuhan mereka bisa begitu. Kita dari bawah pertama memang ini cuma temukan gol yang terjadi. Begitu gol terjadi ya, kita juga bisa harbi. Terima kasih telah menonton!